Mudah-mudahan setelah wabahnya nanti selesai Gua yakin pasti akan selesai tapi memang memahar waktu Mudah-mudahan setelah wabahnya selesai Kebersamaannya tidak selesai juga Nah Sebenarnya kan kita itu tidak butuh musuh untuk bersatu Nah itu disini mau tanya, apakah kita memang Kunci persatuan butuh musuh bersama Dalam konteks ini adalah covid-19 Iya Kunci diktator Aku pernah nonton diktator Gold's Book di Nat Geo Itu salah satunya menciptakan musuh Agar bersatu, musuh bersama Jadi gini, pada dasarnya kan kita tidak butuh musuh Untuk kemudian bersatu Karena Tuhan telah memberikan kita cinta Yang itu mempersatukan kita semua Tapi kenyataannya Kita itu kayaknya butuh musuh bersama Agar kita bersatu Makanya kayaknya sejak awal Tuhan sudah mengerti itu Makanya diciptakanlah hawa nafsu Kalau dalam konteks silam sebagai musuh bersama kita Semua orang harus memerangi hawa nafsunya Tapi kok kayaknya tidak cukup Karena hawa nafsu itu di dalam diri kita sendiri Ayo kita ciptakan musuh di luar diri kita Diciptakanlah kemudian setan Sebagai musuh bersama di luar diri kita Setan di luar diri sih Tapi gak nyata Nah kalau lo butuh yang nyata ya corona ini Ini musuh bersama yang nyata Nah kenapa? Peristiwa itu tidak abadi tapi hikmah itu abadi Bencana corona paling satu bulan, dua bulan, tiga bulan yang akan menimpa kita Setelah itu yang harus kita pegang dari hasil apa yang sudah kita keluarkan Investasi besar kita dalam hal ini adalah harus mendapatkan pelajaran besar yang kita pegang abadi Dan salah satu pelajaran terbesarnya menurut gue adalah persatuan tadi Bayangin sekarang berbagai orang dengan latar belakang agama apapun bersatu Berbagai orang dalam latar belakang profesi Medis, agama, sosial bersatu Jadi gini Gue mau bilang bahwa di kondisi corona ini Kita melihat Indonesia lahir kembali Setelah ditenggelamkan oleh politik Beberapa tahun yang lalu Seolah-olah Indonesia lahir kembali dengan adanya corona ini Kalau kita berpikir positifnya Karena pada saat kita kena corona Melawan wabah ini udah gak tanya-tanya lah Apa agak kamu? Udah gak begitu-begitu lagi? Enggak Kamu dulu dukung 01 atau 02? Iya Udah gak penting Gak penting Karena itu persatuan kita semua Jadi ikmah corona Kenapa? Dan betul gue pengen mensupport apa yang Habib bilang Memang Indonesia lahir kembali Karena dengan lockdown Sebenarnya belum sampai lockdown sih Tapi dengan isolasi diri ini Memang literally melahirkan banyak generasi baru Karena di rumah kan Tidak ada kegiatan lain Iya Mungkin generasi corona kita gak Generasi Kayaknya ini adalah momentum bagi Ditwood Ditwood Bayangin Di rumah saja berarti patriotisme sekarang Iya Lo di rumah aja berarti lo bela negara gitu sekarang Perangguran merasa berguna ya Iya Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda Bahkan sekarang orang yang kasarnya tidak punya skill apapun Bisa bersumbang sih ya sebenarnya Dengan diam di rumah Jadi ini adalah waktu yang tepat buat anda yang mungkin Aku siku gitu ya Diam aja udah di rumah Jangan-jangan selama ini pengangguran tuh visioner ya Kamu mau jadi akar Ban Lihat saja nanti Begitu ada lockdown Nah ini Orang penganggurnya udah akhir Ban Oke jadi Sekali lagi pesan yang luar biasa bahwa Luar biasa sekali coba Apa bibit tadi Bahwa Apa Wabah bisa pergi Tapi hikmah tidak akan telah hilang Iya Mudah-mudahan Tokoh agama saya Mencerahkan anda Apakah tokoh sains anda Bisa mencerahkan saya Tokoh sayur saya yang menciptakan vaksin ya Nah ini sebagai penutup mungkin ya Yang menjadi masalah Juga selain tadi isolat Jumat Beberapa tata cara ibadah Berubah Nah yang paling Salah satunya Yang paling membuat orang setisok itu adalah Orang haji dan umroh itu jadi Sekarang udah gak bisa ya Lagi dilarang kan di Arab Sementara Bahkan di Pernah ada momen Coki Selama ribuat tahun Yang Mekah itu Coki Yang membuat orang tawaf Itu gak merasakan Tapi gara-gara Corona Itu bisa dikosongin banget bro Nah itu gimana Abib Nantinya peribadanya gimana Abib Iya Orang Madura kan Pergi haji itu Wah Mohon maaf saya gak bilang orang Madura yang haji sombong Ya tidak Tapi sangat menghargai ya Jadi Mungkin sangat menghargai Jadi persiapannya juga sangat detail Gini Orang Madura kalau naik haji Tidak Coki Tidak Coki Saya harus mengklarifikasi ini Saya gak menunduk orang itu Ria Ria itu kan dalam hati Ya kan Abib Tapi orang Madura itu kalau pulang Coki Pulang haji Udah 3 bulan Pelangnya masih ada Lama datang dari tanah suci 3 bulan 4 bulan masih ada Mungkin lupa dicapur Lupa itu gede Coki Setiap hari dia pulang Kok saya pulang dari haji Padahal dia pulang dari sawah Gak sewa Gak begitu Kita kan gak perlu Ya Maksudnya Nanti ibadah Jadi gini Ya memang Gue bayangin orang Yang sudah menunggu jatah haji Itu kan gak setahun dua tahun Ada yang 15 tahun Tiba-tiba kemudian Kemungkinan Bisa jadi dibatalkan Tapi Kita berharap enggak gitu Tapi sholat jum'at sudah Kita tidak melakukan sementara Sholat berjamaah di masjid juga Kemudian Bagaimana gitu Kita melihat ini Pertama Untuk kita tidak haji sementara Atau tidak umroh sementara Ini bukan sesuatu yang baru ada sekarang Dalam sejarah Beberapa kali terjadi wabah Terjadi bencana banjir Yang menyebabkan orang tidak boleh umroh Dan tidak boleh haji dalam jangka waktu tertentu Bahkan ada satu masa Dimana ketika haji Kemudian ada wabah Dan menyebabkan banyak kematian Karena itu dalam Islam Prinsipnya adalah Mengutamakan Terhindarnya umat Dari keburukan Daripada Membuat umat mendapatkan manfaat Jadi yang penting umat selamat Toh sejak awal Haji adalah bagi yang mampu Bukan hanya yang mampu itu diri kita Tapi ka'bahnya Mampu gak Menampung orang pada saat itu Atau secara umum Kondisinya mampu gak Dilaksanakan haji Nah Cuman ada poin penting Yang menurut gue Menarik sebagai pelajaran Dari apa yang terjadi ini Jadi Bahwa ternyata Kita hendak disadarkan Oleh Tuhan Nyatanya agama itu Tidak utamanya terkait Dengan ritual-ritual tersebut Dan tidak terkait dengan simbol-simbol tersebut Misalnya Nabi ajarkan bahwa Masjid itu Bukan berarti bangunan Berbentuk Kubah itu Literally Ada beton Ada beton Tapi kata Nabi Semua tempat Dimana kamu Sholat disana Atau bersujud disana Itu adalah masjid Kecuali kamar mandi kata Nabi Kecuali kamar mandi ini penting juga Karena dari sana kita mengetahui Bahwa ini bukan analogi Betul-betul dimana kamu sujud dan sholat Itu adalah masjid bagi kami Harfiah memang Artinya Islam mau mengajarkan bahwa Yang terpenting itu adalah Kehadiran hatimu Sekarang bukan cuma Ka'bah yang sepi Fatikan sepi Ya hampir semuanya Tembok ratapan sepi Jadi seolah-olah Tuhan Mau mengatakan bahwa Kamu jangan memberhalakan Simbol-simbol itu Dan kamu jangan menganggap Agama itu tentang ritual-ritual itu Ritual itu Hanyalah salah satu syarat Tapi yang terpenting adalah Ketundukan hatimu Kepada Tuhan Jadi Dari sini kita dapat Pelajaran sekaligus kritik Kepada orang-orang Yang berhaji Berangkat ke tanah suci Tapi pulang gak dapat pelajaran apa-apa Hatinya gak membaik gitu Sekarang Diuji gitu Intinya bukan itu loh haji Haji mau Anda kesana sepuluh kali Kalau gak dapat pelajaran apa-apa Percuma Tapi ada Beberapa kasus Dimana orang Berniat berhaji Kemudian dia batal Tapi dia mendapatkan Banyak pelajaran Dari Dari Kebatalannya itu Maka kemudian Dia mendapatkan kemuliaan Di sisi Tuhan Jadi poinnya bukan Gak cuma Hajinya Kesananya doang Fisiknya ada di sana Karena memang Bener kata Habib Mau sepuluh kali Anda kalau masih pelit sama tetangga Ya kan Garang sholat kemas Minjem mobil Ngedikas Itu Kayak Ya mungkin Kurang Kurang ger lah Atau pulang haji Gak dapat apa-apa Kecuali Bawa gelar haji Sama oleh-oleh Sekoper Halnya pun beli di Tanah Abang Iya Palsu juga Bukan cuman gelarnya Oleh-olehnya juga Palsu gitu Jadi Sekaligus Tadi soal Sholat berjamaah gitu Jadi Kalau anda selama ini Menganggap sholat berjamaah itu Intinya adalah Pada aspek Datang ke masjid bersama Ngumpul bersama Bukan Bukan itu Tapi intinya adalah Di sana kita dididik Untuk hidup bersolidaritas Sehingga ketika keluar masjid Solidaritas itu tetap terjaga gitu Cuma hanya itu gak Cuma disitu tapi Kebersamaan dalam Berbagai aspek kehidupan Iya Bila coba Tokoh agama Islam Mana? Mana anda? Einstein mana? Galileo mana? Lagi sibuk bikin vaksin Terima kasih Bip Pertanyaan dari Kita berdua Mungkin sudah cukup mewakili Beberapa orang yang Mungkin Resah mungkin Siapa sih yang gak resah Dengan keadaan seperti ini Iya Gue yakin Bip Pasti Teman-teman yang nonton Masih ada beberapa pertanyaan Yang mungkin pada saat ini Gue udah ternyata muslim gak Terpikirkan Iya Misalnya Bip Mereka ingin bertanya Kepada Kak Bip Pertanya-pertanya Lu menyediakan sebuah platform Untuk itu kan? Iya Jadi Gue tuh Memang Merayakan 100 ribu subscriber Nah Gue pengen Gue pengen bikin Q&A gitu Oke Q&A untuk orang-orang bertanya Iya Kemudian gue jawab gitu Di ini Di YouTube Mungkin itu sih Nanti gue bikin Tinggal tunggu aja Ikutin aja di follow aja Di subscribe Instagram Di subscribe Dan kemungkinan di Instagram Atau di Twitter Atau di YouTube Gue bikin Q&A Karena gini Gue percaya bahwa Yang bener-bener dibutuhkan sekarang Itu bukan monolog Bukan gue menjelaskan Apa yang gue ingin jelaskan Tapi Apa yang ingin masyarakat tahu Dan dengar gitu Karena itu yang Terkait dengan keresahan dia Oke Dan yang terakhir Sebelum nanti Habib akan tutup Gue pengen ngasih tahu bahwa Sebenarnya Kita sempat jalan satu program Namanya Deep Talk Dimana Tapi itu program off air ya Bip Iya off air Dimana sebenarnya gue Kereta Muslim, Habib Jafar Dan ada satu lagi Teman kita namanya Pendeta Yeri Kita datang ke kota-kota Dan Kurang lebih melakukan Apa yang sama Yang kita lakukan disini Tapi pertanyaannya Lebih ke penonton Cuman ke gue Sama Kereta Muslim Karena wabah ini Lagi dihentikan sebentar Mudah-mudahan Bulan Agustus bisa lagi Dan teman-teman Mungkin yang tertarik Untuk ada acara gini Bisa kasih tahu kotanya Dimana mungkin Kalau banyak kita kesana ya Iya Dan itu Sekaligus pembuktian saya Teman-teman ingat Pertama kali saya ngobrol Sama Muslim dan Joki Saya katakan bahwa Komedi Bisa bahkan Bukan hanya boleh dalam Islam Tapi bisa jadi Sunnah Kalau dia dijadikan Platform Untuk berdakwah Gitu Saya membuktikan Bahwa Omongan saya itu Bukan basa-basi Pada waktu itu Dengan Bikin salah satunya Acara tersebut Dimana kita berdakwah Saya berdakwah Kemudian ada pendeta Yeri Yang menyampaikan juga Nilai-nilai dakwah Perspektif Kekristenan Hal-hal yang sifatnya universal Yang dekat dengan kita Dan Joki dan Muslim Yang membantu Menyegarkan suasana Dengan pertanyaan-pertanyaan Dan dengan komedi-komedinya Sehingga kemudian Orang itu Gak ngerasa diciramai Di dalam acara itu Tapi Betul-betul pulang Dengan banyak Pelajaran Yang sebenarnya Pelajaran agama Gitu Ya, tapi karena dibumbui komedi Jadi gak bosen Lebih menarik Ya, jadi itu kayak Pertanggung jawaban kita Atas apa yang kita bikin dulu Di awal konten setahun yang lalu Bahwa kita mau menjadikan Komedi Dan agama itu Saling mengisi Bersatu Sebagaimana saya tadi Katakan Berjamaah tadi Berjamaah dalam kebaikan Saya kan mengerti Saya kan Memahami Mengerti doang Thank you teman-teman Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam